Kendaraan umum berbasis aplikasi online seperti Grabcar dan Uber membuat ratusan sopir taksi konvensional berunjuk rasa di Jakarta kemarin. Aksi anarkis pun ikut di dalam unjuk rasa yang diikuti oleh pengemudi taksi dan juga beberapa kendaraan umum seperti Angkot dan Bajai. Ya lalu apakah hal ini berdampak kepada pengguna moda transportasi online di Jakarta? Berikut laporan reporter Aditya Warman, kameramen Amin Subarga. Kemarin puluhan bahkan ratusan sopir dari taksi konvensional melakukan unjuk rasa di berbagai titik di Ibu Kota DKI Jakarta. Apakah hal ini berpengaruh terhadap pengguna moda transportasi online atau berbasis aplikasi? Untuk itu tim Berita 1 akan mengikuti salah satu pelanggan yang menggunakan moda transportasi online Grabcar dari cara pemesanan, cara pembayaran sampai ke tempat tujuan. Untuk itu mari ikuti kami. Polemik pengaturan moda transportasi berbasis online di Indonesia memicu unjuk rasa sopir taksi konvensional kemarin. Aksi itu memicu ketakutan dari sejumlah pengguna moda transportasi online karena para supir sempat melakukan sweeping dan tidak jarang menurunkan penumpang di jalan. Banyak masyarakat yang mulai beralih ke moda transportasi online karena aksesibilasi yang mudah dan juga lebih mudah dalam beraktifitas. Dia lainnya yang mudah diakses. Yang kedua itu untuk identitas dari pengguna sendiri kan sudah jelas. Terus nomor kendaraannya sendiri kan sudah tertera di aplikasi tersebut. Jadi sebagai penumpang kita merasa nyaman gitu. Rasa nyaman ya. Maka lo juga akan menggunakan moda transportasi Grabcar ini setiap hari gitu? Ya saya sudah menggunakan sejak terhitung tanggal 3 September 2015 bisa dilihat di sini ada. Oh ada ya? Ada riwayat penggunaan ya? Hmm, tadi sih nggak takut sih Pak. Soalnya kan menurut kita kan lebih nyaman menggunakan Grabcar. Dari sisi positifnya kan harganya juga lebih terjangkau kan daripada yang kemarin. Taksi konvensional, kayak gitu sih. Jadi dari pribadi kita sih nggak takut sih Pak masih terus akan menggunakan fasilitas dari Grabcar sendiri. Selain kenyamanan dan juga keamanan para pengguna moda transportasi online seperti Grabcar, salah satu alasannya ialah harga yang cukup bersaing. Dan untuk mengetahui itu sudah hadir bersama kami di sini salah satu pengguna dari moda transportasi online Grabcar. Halo Velo, bisa jelasin sikit nggak sih alasannya selain aman, nyaman dan juga harga, kenapa sih milih moda transportasi online Grabcar ini? Saya kira sih kalau misalkan kita mau ke lokasi yang kita agak kurang tahu arahnya itu, pengguna Grabcar sendiri menggunakan GPS, sehingga kita bisa sampai ke lokasi itu ya tepat itu. Tepat ya, jadi nggak asal nyasar-nyasar lagi ya karena udah semua terkoordinasi dengan gadget ya. Perubahan zaman, modernisasi serta arus permintaan bisnis yang semakin efisien membuat perusahaan penyedia jasa transportasi harus berlomba untuk berinovasi. Inovasi yang semakin mempermudah warga dengan biaya yang terjangkau serta fasilitas kenyamanan dan keamanan yang terjamin membuat transportasi online unggul dalam permintaan pasar. Aksi sweeping dan bentrokan yang terjadi kemarin tidak dianggap berpengaruh terhadap permintaan masyarakat terhadap moda transportasi online seperti Grabcar. Bagaimanapun, warga Jakarta membutuhkan moda transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Ya kalau pengaruh yang kemarin itu nggak ada sama sekali, malah penumpang cariin. Terus kalau masalah Grabcar ini kan paling disukai warga, masyarakat karena alasan mereka itu kan terjangkau ongkos dan kenyamanannya. Dan juga kan supirnya nggak boleh neko-neko. Udah alamat ini identitasnya udah pasti di sana, di Grabcarnya. Nggak boleh kita neko-neko, nggak boleh macam-macam. Harus benar-benar kita sopan terhadap penumpang. Makanya di situ peminat warga masyarakat di Jakarta ini Dari kawasan tempat tinggal pengguna di Kembangan sampai di tempat tujuan di sekolahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pengguna hanya perlu membayarkan ongkos dari Grabcar sebesar Rp49.000. Memang selain dari efisiensi cara pemesanan yang mudah, keamanan dari pengemudi, dan juga kenyamanan dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan pengguna hanya membutuhkan waktu jarak tempuh sebanyak 15 sampai 30 menit. Semoga kedepannya polemik dari keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi online ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah dan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aditya Warman, Amin Subarkah, Berita 1 Jakarta.